halo pemirsa dari kerawang hari ini saya sedang berada di kawasan laut tanjung baru yang berlokasi di cilamaya kulon nah disini ada hal yang menarik yaitu pohon mangrove ya perlu kita ketahui bersama ya bahwa pohon mangrove ini memiliki banyak manfaat mulai dari melindungi bangunan tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi kemudian sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur nah namun sayangnya pohon mangrove yang tumbuh di sekitar laut tanjung baru ini nampaknya tidak terawat ya bisa dilihat disamping pohon mangrove ini juga ada bangunan kayu yang nampaknya sudah tidak digunakan terlihat sudah tidak terawat juga ya teman-teman terus untuk pohon mangrovenya juga dipenuhi dengan sampah ya teman-teman sangat disayangkan mending kalau misalkan sampahnya sedikit ya kalau kita lihat-lihat sampahnya benar-benar full ya harusnya pohon mangrove ini bisa terawat dengan baik sehingga kondisinya tidak seperti ini ya apalagi memiliki sisi manfaat yang baik di daerah atau pesisir laut seperti ini jadi pohon mangrove ini bentuknya seperti ini ya memiliki batang utama besar kemudian batang-batang kecil yang masuk ke tanah cuma sangat disayangkan tuh sampahnya dimana-mana ya terus mengeluarkan bau gak enak juga sih karena dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke tempat atau ke lingkungan yang tumbuh pohon mangrove ini tuh bisa kita lihat ya mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak berlanjut dan bisa segera dilakukan pembersihan kemudian selain di daerah pohon mangrove ini juga sampah-sampah bersebaran di daerah pantainya terus kita lihat juga nih ya daunnya tuh daunnya kalau daun ini mirip kayak pohon mirip daun apa ya daun pohon jamblang kalau gak saya buah jamblang itu jadi daunnya tebal ya teman-teman oke teman-teman itu aja dulu ya video kita siang hari ini mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa membantu untuk membersihkan kawasan pohon mangrove ini terima kasih